Komposisi back-team nasi Indonesia U20 sejatinya sudah lumayan solid saat kualifikasi pilihan Asia U20 2023. Sehingga tidak mudah bagi pemain baru untuk menembusnya. Tantangan inilah yang akan dihadapi Brandon Sleman selama mengikuti pemusatan latihan di Senayan, Jakarta. Putra mantan asisten pelatih tim nasi Indonesia Timo Sleman harus bekerja keras membuktikan kualitasnya. Apalagi Brandon harus bersaing dengan Muhammad Ferari, Dimas Mamungkas, Kakang Rudianto, dan Marcel Januar yang sudah lebih sering dipanggil Sinta Yong. Ada satu pesaing baru, yakni Sultan Zeki. Pemuda 17 tahun atau yang termuda kedua setelah RNKK ini juga harus segera menyatu dengan pemain lainnya. Semakin cepat Brandon berbaur dan memahami karakter main rekannya, peluangnya semakin terbuka. Nama Brandon masuk monitor tim pelatih tim nasi Indonesia setelah debut bersama PSIS Semarang. Sebagai pemain yang belum terukur kualitasnya oleh Sinta Yong, Brandon punya peluang membuat kejutan. Ini adalah saat yang tepat untuk unjuk gigi sehingga bisa main di Biala Asia U20 2023. Lantas Biala Dunia U20 2023. Lantas Biala Dunia U20 2023.